Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Ziriket. Pada episode kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah kisah mengenai Dewa Dewi Mesir Kuno. Film yang akan Mimin bawakan berjudul Gods of Egypt yang rilis pada tahun 2016 lalu. Film ini disutradarai oleh Alex Proyas, dipintangi oleh Nicola Coster-Waldau, Brenton Twites, Chadwick Bosman, Elodie Yu, dan Courtney Eaton. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Gods of Egypt. Semoga. Dahulu kala, Mesir merupakan tempat awal semua kehidupan bermulai. Surga bagi para Dewa yang menciptakannya, hingga para Dewa memutuskan untuk tinggal di Mesir. Para Dewa lalu menciptakan manusia untuk membantu setiap urusan mereka. Para Dewa memiliki ukuran tubuh yang lebih tinggi dan berparas lebih sempurna dari manusia biasa. Di dalam tubuh mereka juga mengalir darah yang berwarna emas. Para Dewa mampu merubah bentuk fisiknya menjadi monster kapanpun mereka mau. Di masa itu, Mesir terbagi menjadi dua bagian. Dewa Osiris memimpin wilayah Mesir yang subur di sepanjang Sungai Nil. Sedangkan adiknya, Dewa Seth, memimpin Mesir menguasai wilayah gurun pasir yang gersang dan terisolasi. Hingga suatu hari, tiba saatnya Dewa Osiris menurunkan tahta kerajaan kepada anak semata wayangnya, Dewa Horus, untuk meneruskan kepemimpinan. Dan hal inilah yang akan merubah takdir Mesir untuk selama-lamanya. Di dalam kerumunan ibu kota Mesir, terlihat seorang pemuda yang bernama Bek. Dia mencuri sebuah gaun cantik yang dipacang di depan toko. Bek membawa gaun tersebut untuk diberikan kepada kekasihnya yang bernama Zaya. Zaya sangat senang menerima pemberian Bek, walaupun Zaya tahu kalau Bek pasti mencurinya. Karena tidak mungkin Bek yang sehari-harinya cuma main game bisa membeli gaun seindah itu. Bek terpukau saat melihat Zaya memakai gaun pemberiannya. Zaya berniat memakai gaun itu untuk menghadiri hari penobatan Dewa Horus menjadi raja. Semua rakyat Mesir sangat menantikan hal ini. Sementara itu, di dalam istana kerajaan, Dewa Horus bangun kesiangan akibat mabar sampai pagi. Dia dibangunkan oleh pelayan-pelayanya untuk bersiap-siap menghadiri penobatannya menjadi raja. Saat Horus sedang bersiap-siap, dia didatangi oleh kekasihnya Dewi Hathor. Hathor penasaran apakah Horus akan menjadi raja yang pelit jika sudah berkuasa nanti. Horus lalu menjawab, kalau dulu saja dia pernah memberikan Hathor gelang emas dengan 42 bintang yang bisa menyelamatkan Hathor dari cenggraman iblis. Horus yang mencintai Hathor berjanji akan selalu membahagiakan Hathor. Detik-detik acara penobatan Horus pun dimulai, semua rakyat Mesir dengan suka cita datang dengan membawa persembahan di acara yang agung ini. Tidak terkecuali Bek dan Zaya yang dengan antusias datang ke istana kerajaan melihat Dewa yang mereka kagumi dilantik menjadi raja. Silih berganti, para Dewa Dewi Mesir memberikan selamat kepada Horus yang sebentar lagi menjadi raja. Dan tibalah saatnya Dewa Osiris memberikan pidato. Di sana, Osiris berkata kalau dia sangat mencintai semua rakyat Mesir. Tidak peduli mereka miskin ataupun kaya, karena di bawah kepemimpinannya, di alam kematian nanti, Dewa-Dewa kematian tidak akan memandang harta mereka. Semua rakyat Mesir akan disambut di dunia akhirat. Ini adalah hadiah Osiris untuk semua rakyat Mesir. Osiris kemudian memanggil Horus untuk maju ke depan. Di saat Osiris akan memakaikan mahkota raja di kepala Horus, tiba-tiba Dewa Zed datang ke tempat itu. Kedatangan Zed diikuti oleh ribuan pasukan merah. Kedatangan Zed bukan untuk memberi selamat, namun dia berniat merebut tahta dari tangan Osiris. Zed merasa kalau inilah saat yang tepat baginya untuk menjadi raja Mesir setelah ribuan tahun menghimpun kekuatan di gurun pasir Mesir. Osiris yang tidak ingin bertarung mencoba memeluk Zed, namun Zed malah menusuknya. Osiris pun tumbang. Hal ini membuat semua orang ketakutan. Zed menyuruh semua Dewa dan manusia yang ada di sana untuk berlutut di hadapannya. Zed kemudian membuat peraturan. Di alam kematian nanti, barang siapa yang tidak mampu membayar sejumlah emas, maka dia akan dibuang ke dalam neraka. Melihat aksi Zed yang semena-mena ini, Horus pun menjadi emosi. Horus kemudian bangkit dan menyerang Zed. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Horus dan Zed kemudian berubah bentuk memperlihatkan wujud asli mereka. Horus dengan sayapnya terbang dan menghajar Zed. Namun rupanya Zed masih jauh lebih kuat. Dibantu pasukannya yang mengganggu pandangan Horus, Zed menghajar Horus bertubi-tubi. Zed kemudian mendekati Horus dan mencongkel kedua mata Horus. Tanpa kedua matanya, Horus kini menjadi sangat lemah. Di saat Zed akan menusuk Horus, Hathor menghentikannya. Hathor berjanji akan melakukan apapun asalkan Zed tidak membunuh Horus. Bertahun-tahun kemudian, di bawah kepemimpinan Zed, semua manusia dijadikan budak dan dewa-dewi yang menentangnya dibunuh dengan kecil. Sementara Horus diasingkan di tempat yang jauh. Di sela-sela pekerjaannya, Beth menyelinap naik menuju sebuah ruangan. Dia menemui Zaya yang saat ini menjadi pelayan sang arsitek yang merancang semua bangunan milik dewa Zed. Di saat arsitek sedang pergi, di saat itulah Beth bisa melepas rindu dengan Zaya. Beth berniat membebaskan Zaya dari tempat itu jika dia sudah kaya nanti. Namun Zaya malah lebih memikirkan nasib seluruh warga Mesir. Zaya memiliki rencana untuk menumbangkan Zed. Dari jauh, Zaya memperlihatkan rombongan pasukan Zed membawa harta jarahan perang. Di saat harta itu dimasukkan ke dalam perangkas kerajaan, itulah saat yang tepat untuk menyelinap masuk dan mengambil mata Horus yang disimpan di dalam perangkas kerajaan. Zaya ingin Beth mencuri mata Horus dan mengembalikannya kepada Horus dengan harapan Horus bisa menolong seluruh rakyat Mesir. Di dalam perpustakaan arsitek, Beth melihat sebuah rancangan yang disebut Piramida Kekuatan Dewa Zed. Di mana di dalamnya tersimpan bara api sumber kekuatan Dewa Zed. Zaya lalu memperlihatkan peta perangkas kerajaan tempat di mana mata Horus disimpan kepada Beth. Di dalam istana, sang arsitek menemui Zed. Dia melaporkan bahwa pembangunan monumen tertinggi di dunia pesanan Zed akan segera selesai. Zed sangat senang melihat hasil kerja arsiteknya tersebut. Malam harinya, Beth menyelinap ditumpukan harta rambasan perang dan ikut masuk ke dalam perangkas kerajaan Mesir. Di dalam, Beth melompat menuju sebuah jembatan. Di bawah terlihat kalau tempat itu dijaga oleh ribuan kalajengking. Beth melihat peta dan mengetes jebakan-jebakan di depannya. Dan ternyata benar, tempat itu penuh dengan jebakan. Bermodalkan peta, dengan lincah, Beth melewati aneka jebakan yang ada di sana. Dari jauh, Beth melihat hanya ada satu mata Horus yang disimpan di tempat itu. Di saat Beth menghampirinya, tiba-tiba lantai di bawahnya runtuh. Beth pun berlari dan melompat meraih mata Horus. Namun hal itu membuat dia terjatuh ke bawah. Tidak disangka, pancaran cahaya mata Horus bisa membuat para kalajengking takut. Siang harinya, di saat Beth kembali menemui Zaya, ternyata aksi mereka berdua ketahuan oleh sang arsitek. Beth kemudian mengeluarkan mata Horus yang membuat semua orang silau. Melihat kesempatan itu, Beth mengajak Zaya untuk kabur menaiki kereta kuda. Di jalanan kota, tiba-tiba sebuah panah dari sang arsitek berhasil menembus dada Zaya. Zaya pun tumbang. Mereka berdua berhasil kabur, namun Zaya tewas di pangkuan Beth. Keesokan harinya, sampailah Beth di tempat pengasingan Horus. Beth kemudian bergegas menyelinap masuk ke dalam kuil. Di dalam, Beth menemui Horus yang putah dan tidak berdaya. Horus menyuruh Beth untuk pergi karena tidak ada gunanya dia datang ke sana. Beth lalu memberitahu Horus, kalau dia telah berhasil mencuri mata Horus dari dalam perangkas set. Horus pun kemudian bangkit dan memaksa Beth untuk menyerahkan matanya. Namun Beth menolak. Beth bersedia menyerahkan mata Horus dengan syarat Horus mau membantunya menghidupkan kembali Zaya. Awalnya Horus menolak karena dia tidak bisa menghidupkan orang mati. Beth yang kecewa kemudian berjalan pergi. Horus lalu memiliki ide. Dia tahu ada cara lain. Horus pun mencoba menghidupkan Zaya. Namun akhirnya gagal. Dia tidak bisa. Zaya sudah tewas. Horus lalu memanggil dewa kematian Anubis. Horus meminta Anubis mengantar roh Zaya masuk ke dalam gerbang akhirat. Beth yang melihatnya pun sedih karena Zaya mati sebagai budak. Dia tidak punya harta persembahan apapun. Zaya pasti akan dilempar ke dalam neraka. Beth pun menjadi kesal. Dia memarahi Horus yang tidak bisa membantunya. Namun Horus malah menangkap Beth dan memaksanya menyerahkan matanya. Beth yang terancam pun terpaksa menyerahkannya. Setelah memasang matanya kembali, Horus meminta mata yang satunya. Beth lalu menjawab tidak tahu. Horus yang marah kemudian mencakik Beth berniat membunuhnya. Beth lalu memberitahu Horus kalau dia tahu kelemahan Dewa Zed. Beth pernah melihat rancangan piramida yang di dalamnya menyimpan api sumber kekuatan Dewa Zed. Beth akan membantu Horus memasuki piramida itu. Namun dengan syarat Horus harus membantunya menghidupkan kembali Zaya. Horus pun menyetujuinya. Horus memberitahu jika roh Zaya akan memerlukan beberapa hari lagi hingga sampai di gerbang terakhir. Hanya Raja Mesirlah yang bisa memberi perintah penjaga gerbang akhirat. Horus ingin Beth membantunya merebut kembali tata kerajaan. Dan setelah itu dia akan memerintahkan penjaga akhirat menghidupkan kembali Zaya. Mereka berdua pun bergegas pergi. Di saat sedang menyiapkan pasukannya untuk membasmi para Dewa yang memberontak, Zed mendapatkan laporan kalau mata Horus telah dicuri. Zed dan anak buahnya lalu memeriksa kuil tempat Horus diasingkan. Tidak ada siapapun di sana. Zed malah menemukan tubuh Zaya yang sudah tidak bernyawa. Zed pun menyuruh anak buahnya untuk mengejar Horus. Di tempat lain, Horus dan Beck sedang bersusah payah mendaki gunung. Beck penasaran kenapa Horus tidak berubah saja menjadi burung dan tidak perlu repot-repot mendaki. Horus lalu menjelaskan kalau kekuatannya tidak akan sempurna tanpa kedua matanya. Itu alasan kenapa Horus mengajak Beth mendaki gunung ini. Sesampainya di puncak gunung, di depan batu matahari, Horus berdoa kepada kakeknya sang Dewa Matahari Ra untuk meminjaminnya kekuatan. Dan berhasil, Horus berubah bentuk menjadi burung emas. Horus lalu membawa Beck terbang ke angkasa, ke tempat di mana Dewa Matahari berada. Dan sampailah Horus dan Beck di kapal tempat tinggal sang Dewa Matahari. Baru saja mereka sampai, Dewa Matahari Ra menyuruh mereka berdua untuk diam. Ra kemudian bangkit dan berubah menjadi besar. Dengan kapalnya, Dewa Ra menarik matahari untuk terus bergerak mengitari bumi yang datar. Ternyata di depan kapal itu muncul cacing super besar, Avophis, yang ingin menghancurkan bumi. Dengan kekuatannya, Dewa Ra menyinggirkan cacing raksasa tersebut. Cacing itu pun bergerak pergi menjauh. Di depan Horus, Ra menjelaskan kalau tugasnya sangatlah berat, yaitu menjaga kehidupan di bumi tetap aman dari serangan cacing Avophis. Ra lalu bertanya kepada Horus, maksud dan tujuannya datang menemuinya. Horus menjawab kalau dia ingin mengambil air suci di samping kapal untuk memadamkan api sumber kekuatan Dewa Set. Ra pun mengizinkannya. Horus lalu mengambil air suci dan dimasukkan ke dalam botol kecil miliknya. Horus kemudian meminta kekuatannya lagi kepada Dewa Ra. Namun Dewa Ra menolak, dia hanya meminjamkan kekuatan Horus untuk sementara jika ingin menemuinya. Sisanya, Horus harus berusaha sendiri. Jika Horus berhasil menemukan makna hidupnya sendiri, maka kekuatan Horus akan kembali. Dewa Ra tidak suka cara Set memimpin Mesir, namun Ra juga tidak yakin kalau Horus akan lebih baik dari Set. Sementara itu di bumi, Set dan pasukannya sedang menghancurkan benteng terakhir pemberontak. Pemberontakan itu dipimpin oleh istri Set sendiri, Dewi Neftis. Set terbang menuju gerbang markas pemberontak. Set mengalahkan beberapa penjaga dan memasukinya. Di dalam, Set menemui Dewi Neftis. Di sini Neftis berkata kalau dia menyesal dulu menikahi Set. Dia tidak mengira Set akan menjadi dewa yang haus kekuasaan dan bertindak semaunya. Di saat Neftis berubah bentuk dan mencoba kabur, Set berhasil menangkapnya. Dengan kejam, Set memotong kedua sayap Neftis dan membunuhnya. Di tempat lain, Horus dan Beck terjatuh di hutan setelah kekuatan yang dipinjamkan Dewa Ra kepadanya telah habis. Di saat Beck sedang mengambil air minum, dia dikejutkan dengan kedatangan para monster anak buah Set yang ingin membunuh Beck. Horus kemudian muncul dan bertarung dengan monster-monster itu. Meskipun tidak memiliki kekuatan dewa, Horus mampu menghajar monster-monster itu dan mengalahkannya satu persatu. Di saat Horus lengah, dari belakang, salah satu monster ternyata masih hidup dan menghantam Horus dengan batu hingga terjatuh di air terjun. Beck pun melompat meraih Horus dan mencoba menyadarkan Horus yang pingsan. Saat hampir sampai di bawah, Horus pun kembali siuman dan mereka berdua pun berhasil selamat. Malam harinya, Set mendapat laporan dari anak buahnya kalau Horus dan Beck berhasil lolos. Set pun murka dan membunuh anak buahnya itu. Di dalam tenda di hadapan Hathor, Set memperlihatkan peta bumi datar yang dibaliknya terdapat dunia kematian sebelum para arwah mencapai akhirat. Set ingin Hathor membantunya masuk ke dalam dunia kematian. Dia ingin menguasainya, karena ambisi utama Set ternyata ingin hidup abadi selamanya. Hathor pun menolak karena jika dia masuk ke dalam dunia kematian, maka ribuan iblis akan mengincarnya. Set ternyata mengetahui gelang milik Hathor yang bisa menyinggirkan para iblis. Set ingin menggunakan gelang itu untuk masuk ke dalam dunia kematian. Di saat semua orang tertidur, dengan kemampuannya, Hathor yang khawatir mencoba melihat kondisi Horus di dalam bayangan pasir. Namun ternyata aksinya itu diketahui oleh Set. Set pun marah karena ternyata selama ini Hathor pura-pura setia padanya. Set pun berniat membunuh Hathor. Hathor kemudian melepaskan gelang di tangannya dan seketika tersedot masuk ke dalam dunia kematian. Terlihat ribuan iblis yang mencoba menarik-narik tubuh Hathor. Namun Hathor berhasil memakai gelang itu kembali sehingga dia bisa lolos dari ceratan iblis dan kembali ke bumi. Hanya dengan cara itulah Hathor bisa kabur dari Set. Siang harinya, Horus dan Bec yang sedang beristirahat di reruntuhan kuil Osiris dikejutkan dengan datangnya dua ular raksasa. Ternyata itu adalah anak buah Set yang diperintahkan untuk membunuh mereka. Horus dan Bec pun berlari untuk menghindar. Mereka berdua bersembunyi dari kejaran monster ular yang bisa menyemburkan api itu. Bec lalu memiliki ide untuk mengalihkan perhatian salah satu ular. Bec pun langsung berlari. Di saat ular hitam mengejarnya, dari bawah Horus berhasil menusuk ular itu. Horus lalu menusuk mulut ular itu dengan tombak dan menahannya. Bec lalu kembali berlari memancing ular yang satunya. Dari belakang, Horus mengejar ular itu dan melompat ke atasnya. Horus bertarung dengan sang pengendara ular dan mengikatnya, sehingga ular tersebut berhasil dipancing dan jatuh ke dalam jurang. Di tengah-tengah pertempuran, tiba-tiba muncul Hathor dari balik reruntuhan. Dengan santainya, Hathor mendekati monster ular yang sedang mengamuk. Dia melepaskan tombak yang menancap di mulut ular tersebut dan menyihirnya agar ular itu bergerak sesuai kehendaknya. Tiba-tiba, ular itu bergerak aneh dan membakar tubuhnya sendiri. Ular itu pun berhasil dikalahkan. Bukannya berterima kasih, Horus malah marah pada Hathor. Gara-gara Hathor selama ini selingkuh dengan Seth. Hathor lalu menjawab kalau dia terpaksa melakukannya karena jika dia menolak, maka Seth akan membunuhnya. Hathor lalu bertanya apa rencana mereka untuk mengalahkan Seth. Bec menjelaskan kalau mereka akan menyelinap masuk ke dalam piramida yang menyimpan api kekuatan Seth dan memadamkannya. Mendengar penjelasan Bec, Hathor pun ragu karena piramida itu dijaga oleh monster Spink. Spink akan membunuh siapapun yang gagal menjawab teka-tekinya. Menyadari hal ini, Horus lalu memiliki ide untuk meminta bantuan Dewa Thoth yang sangat pintar. Mereka pun bergegas menuju tempat persembunyian Dewa Thoth. Mereka berjalan melewati rawa-rawa di antara pohon-pohon yang tinggi. Hathor menyuruh Bec untuk mengambilkan air minum untuknya, namun Bec menolak. Hathor lalu mencoba menyihir Bec, namun ternyata gagal. Ternyata Hathor tidak bisa menyihir pria yang sedang jatuh cinta. Hathor pun bertanya mengenai wanita pujaan hati Bec. Bec menjawab kalau pujaan hatinya telah tewas. Namun Horus berjanji akan menghidupkannya kembali setelah dia berhasil mengalahkan Seth. Hathor pun bingung mendengar hal itu. Akhirnya mereka pun berhasil mencapai tempat persembunyian Dewa Thoth. Mereka pun memasukinya. Di dalam, terlihat Dewa Thoth dan para asistennya sedang sibuk mempelajari semua hal yang ada di dunia ini. Horus meminta Thoth yang pintar untuk membantunya ikut masuk ke dalam piramida dan menjawab pertanyaan Spink. Namun Thoth dengan tegas menolaknya. Bec lalu maju dan berkata jika Thoth tidak mau membantu, maka dia sendiri yang akan menjawab teka-teki Spink. Namun sebelumnya, Bec akan memberitahu Spink jika Dewa Thoth tidak berani menjawab tantangan teka-teki Spink karena Thoth kurang pintar. Thoth yang mendengar hal itu pun langsung emosi karena dianggap bodoh. Thoth pun akhirnya bersedia untuk ikut membantu. Mereka pun bergegas pergi. Di tengah padang pasir, Hathor bertanya kepada Horus kenapa dia tega berbohong dengan menjajikan bisa menghidupkan orang mati. Padahal hal itu tidaklah mungkin. Horus lalu menjawab kalau dia terpaksa berbohong agar dia bisa mengalahkan Seth dan menyelamatkan semua orang. Hathor yang kasihan lalu menemui Bec. Dengan kemampuannya, Hathor memperlihatkan kondisi Zaya di dalam alam kematian. Bec khawatir Zaya tidak bisa melewati gerbang menuju akhirat karena Zaya tidak memiliki harta untuk dipersembahkan. Malam harinya, Horus dan yang lain sampai di depan piramida milik Seth yang dilindungi oleh badai pasir. Piramida itu selalu bergerak tidak beraturan. Bec lalu melompat memasuki piramida itu. Bec melompat melewati tangga dan meraih tuas untuk menghentikan badai pasir. Dan berhasil, badai itu pun berhenti. Horus dan yang lain kemudian menyusul masuk. Saat sedang berjalan di dalam piramida, tiba-tiba mereka dihadang oleh sosok raksasa, monster pasir Spink. Spink memberikan sebuah teka-teki. Jika jawabannya salah, maka Spink akan membunuh mereka semua. Pertanyaannya adalah, ikan-ikan apa yang suka berhenti? Awalnya Thoth bingung, dia tidak tahu jawabannya. Spink pun mengamuk menyuruh mereka segera menjawab. Di saat Spink hampir membunuh Horus, Thoth teringat akan jawabannya. Thoth lalu berkata kalau jawabannya adalah ikan paus. Dan benar sekali, Spink pun pergi menghilang. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju lubang tempat api kekuatan Seth berada. Di saat Horus mendekatinya, tiba-tiba sebuah jebakan muncul dari bawah. Air suci di tangan Horus pun terlempar keluar. Dari belakang, Seth datang dan menyerang Thoth. Seth mengambil otak Thoth dan membunuhnya. Di saat Seth sedang menceramahi Horus, Bek mengambil air suci dan berniat menaburkannya ke dalam lubang api. Seth yang melihatnya pun menyeru Bek untuk berhenti. Seth memperlihatkan kalung milik Zaya. Seth memberitahu Bek, kalau janji Horus yang ingin menghidupkan Zaya kembali adalah hal yang mustahil, meskipun Horus menjadi Raja Mesir sekalipun. Horus telah membohongi Bek. Bek pun kaget mendengar hal tersebut. Bek menjadi ragu. Seth pun akhirnya berhasil meraih air suci dan menghancurkannya. Seth kemudian berjalan pergi, berniat ingin mengubur mereka di piramida itu. Melihat piramida itu mulai runtuh, dengan sisa-sisa kekuatannya, Horus berhasil keluar dari jebakan. Mereka pun berlari menyelamatkan diri keluar dari piramida. Setelah berhasil keluar, Bek mengungkapkan rasa kekecewaannya pada Horus yang selama ini membohonginya. Bek akhirnya sadar, kalau ternyata benar manusia tidak pernah dianggap berharga di mata para dewa. Mendengar hal itu, Hathor yang kasihan kemudian berdiri. Hathor memanggil Anubis untuk datang. Hathor memberitahu Anubis, jika kekasih Bek tidak memiliki harta yang pantas untuk melewati gerbang akhirat. Hathor ingin Anubis mengantar Bek masuk ke dalam dunia kematian, untuk memberikan emas persembahan bagi gadis pujaannya. Anubis pun bersedia, namun hal ini membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Hathor lalu merelakan gelang miliknya untuk diberikan sebagai persembahan. Anubis pun menyetujuinya. Horus lalu bangkit dan melarang Hathor melepaskan gelang itu, karena resikonya Hathor akan kembali diculik oleh para iblis. Namun Hathor bersikeras, karena mereka, para dewa, bersalah telah membohongi Bek. Hathor ingin membantu Bek memberikan salam perpisahan terakhir pada kekasihnya. Horus menyuruh Hathor jangan melakukannya, namun Hathor tetap melepaskan gelang miliknya. Akibatnya Hathor langsung diculik oleh para iblis. Horus pun memberikan gelang itu pada Bek, dan melakukan apa yang diinginkan oleh Hathor. Bek pun masuk ke dalam dunia kematian diantar oleh Anubis. Di dalam gerbang akhirat, terlihat para arwah yang hendak melewatinya. Mereka diharuskan membawa persembahan berupa emas. Roh para orang kaya akan bisa melewati gerbang akhirat dengan mudah, sedangkan roh orang-orang miskin akan terjebak di dalam kegelapan. Kini giliran Zaya untuk maju. Zaya yang tidak punya apa-apa pun bingung. Tiba-tiba muncul Anubis dan Bek di sana. Bek lalu mendekati Zaya. Bek sangat senang bisa kembali bertemu Zaya. Namun dia tidak bisa menyentuh Zaya. Di Mesir, Seth memasangkan sayap Neftis di punggungnya, otak Thoth di kepalanya, jantung Osiris ke dalam dadanya, dan salah satu mata Horus di kepalanya. Seth pun menjadi sangat kuat. Seth lalu terbang menuju kapal di mana Dewa Matahari Ra berada. Di sana, Seth marah kenapa Dewa Ra membiarkannya terlantar sendirian di padang pasir yang tandus, sedangkan Osiris menjadi raja di sepanjang sungai Nil yang makmur. Seth bertanya kenapa Ra menganugrahi Osiris seorang putra, namun dirinya tidak. Ra kemudian menjawab kalau itu semua adalah sebuah ujian. Osiris berhasil menjalani ujian dengan menjadi raja yang bijaksana. Sedangkan Ra sengaja membuat Seth menjadi mandul karena dia tidak ingin Seth menjadi lemah dengan merindukan anaknya, seperti yang Ra selama ini rasakan, di mana dia bekerja sendirian merindukan anak-anaknya. Ternyata, Ra mempersiapkan Seth untuk menggantikannya menjadi Dewa Penjaga Matahari. Jika Seth bersedia, maka semua dosa-dosanya akan diampuni. Namun, Seth menolak. Dia memiliki rencana lain. Seth ingin hidup abadi, karena sekuat-kuatnya Dewa, mereka akan tetap mati juga. Seth ingin membiarkan cacing Afofis menghancurkan bumi dan dunia kematian. Ra mencoba menjelaskan kalau hal itu malah akan merusak keseimbangan, namun Seth tetap bersikeras. Dia akan merebut kekuatan Dewara dan membentuk kembali dunia menjadi apapun semaunya. Seth dan Dewara pun bertarung. Di saat Dewara lengah, Seth menusuknya. Seth merebut tombak milik Dewara dan melemparkan Dewara di angkasa. Di dalam alam kematian, Seth Beck akan memberikan gelang milik Hathor untuk persembahan, tiba-tiba muncul Afofis yang hendak menghancurkan alam kematian. Anubis mencoba menahannya, namun karena kekuatannya yang terbatas, Anubis menyuruh Beck untuk kembali ke bumi, menemui Horus dan mencari cara menghentikan semua ini. Beck pun kembali ke bumi dan memberitahu Horus kejadian di alam kematian. Horus ternyata sudah tahu jika Seth telah mengalahkan Dewa Matahari Ra. Tiba-tiba dari atas, datang kendaraan milik Neftis membantu mereka. Mereka pun bergegas naik menuju pusat kerajaan Mesir. Di pusat kerajaan, Seth yang telah kembali mendarat di puncak monumen miliknya. Dengan menggunakan kekuatan tombak Dewa Matahari, Seth memanggil cacing raksasa Afofis masuk ke bumi. Dari jauh, Horus pun melihat kejadian itu. Horus tahu kalau Dewa Ra masih hidup, tetapi dia butuh tombak miliknya agar kekuatannya kembali. Mereka pun berencana untuk merebut tombak itu dari tangan Seth. Horus dan Beck lalu menculik sang arsitek untuk membantu mereka masuk ke dalam monumen Seth. Sang arsitek mengantar mereka naik ke atas menggunakan lift. Mereka pun berpencar. Horus melompat menuju jendela dan memanjat naik dari luar. Di dalam, mengetahui Horus sudah pergi, sang arsitek mencoba membakar lift. Beck dan sang arsitek pun bertarung. Di luar, Horus akhirnya berhasil mencapai puncak. Seth yang menyadari kehadiran Horus langsung menyerangnya. Mereka berdua pun bertarung. Ternyata, Seth masih terlalu kuat dari Horus. Di dalam, menyadari lift sebentar lagi akan hancur, Beck meraih sebuah tali. Beck menendang sang arsitek hingga jatuh, dan kemudian melompat berkelantungan menuju puncak. Di atas monumen, Horus masih berusaha sekuat tenaga bertarung melawan Seth. Namun Seth yang lebih kuat berhasil menjatuhkannya. Di saat Seth akan menusuk Horus dengan tombak, Dari belakang, Beck melempar tali ke arah tombak dan membuatnya meleset. Seth yang emosi lalu berubah bentuk dan menghacar Beck. Tidak disangka, Beck malah berhasil mengambil mata Horus dari kepala Seth. Seth lalu melempar Beck. Sambil meluncur jatuh, Beck melempar mata itu ke arah Horus. Namun bukannya meraih matanya, Horus malah memilih untuk menyelamatkan Beck yang terjatuh. Mereka berdua pun meluncur ke bawah. Namun tiba-tiba, Horus berubah bentuk. Kekuatannya telah kembali. Horus pun terbang meluncur menyelamatkan Beck. Sesampainya di bawah, Horus akhirnya sadar kalau tujuan hidupnya selama ini bukan untuk balas dendam, tapi untuk melindungi rakyat Mesir. Itulah sebabnya kekuatannya bisa kembali setelah dia melepaskan egonya sendiri. Horus lalu kembali meleset ke atas. Horus dan Seth kembali bertarung. Mereka terbang saling kejar-kejaran di langit Mesir. Horus memancing Seth masuk ke dalam monomek dan menjebaknya. Horus kemudian melepaskan sayap milik Seth dan melemparkan Seth ke bawah. Di saat panik, Seth menembakkan tombak Ra ke segala penjuru. Hal itu membuat monumen miliknya hancur dan menimpanya sendiri. Melihat Seth yang merangkak tidak berdaya, Horus kemudian mengambil tombak Ra dan menusuk Seth hingga tewas. Horus kemudian bergegas menemui Dewa Ra yang melayang-layang di angkasa. Setelah tombak miliknya dikembalikan, Dewa Ra pun kembali bangkit. Dengan kekuatan tombak miliknya, Dewa Ra mengiring cacing Afofis untuk menjauh dari bumi. Begitupun di dalam dunia kematian, semuanya pun akhirnya kembali seperti semula. Horus yang sudah kembali ke Mesir, dihampiri seorang gadis yang menemukan salah satu matanya. Setelah memasang kembali matanya tersebut, Horus pun berterima kasih. Di saat Horus akan mengucapkan terima kasih kepada Beck, ternyata luka di tubuh Beck sangatlah parah. Beck pun tewas. Dengan perasaan sedih, Horus membawa jasad Beck masuk dalam kuil untuk berbaring di samping Zaya. Tiba-tiba dari belakang muncul Dewa Ra menghampiri Horus. Dewa Ra sangat berhutang budi pada Horus yang telah mengembalikan keseimbangan kehidupan. Sebagai gantinya, Dewa Ra akan mengabulkan apapun permintaan Horus. Horus lalu menjawab, kalau satu-satunya yang dia inginkan saat ini adalah sahabatnya Beck dan kekasihnya bisa hidup kembali. Dewa Ra pun mengabulkan keinginannya. Dewa Ra menghidupkan kembali Beck dan Zaya. Singkat cerita, semua orang kembali berkumpul untuk penobatan Horus menjadi Raja Mesir. Hal pertama yang Horus lakukan setelah menjadi Raja adalah menghapuskan aturan pemberian persembahan agar bisa masuk ke dalam akhirat. Menurut Horus, dunia akhirat harus diperoleh dengan kebaikan dan kasih sayang selama hidup di dunia. Di sore hari, Beck menghampiri Horus untuk mengembalikan gelang milik Hathor. Horus ternyata sangat merindukan Hathor. Dia ingin pergi untuk mencari Hathor. Horus lalu menyuruh Beck dan keturunannya memimpin Mesir selama dia pergi. Horus pun berubah bentuk dan terbang meninggalkan Mesir untuk menjemput Hathor. Dan berakhirlah alur cerita film Gods of Egypt ini guys. Semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!